John K. bercita-cita masuk intelijen, Hercules jalani tugas militer. Sahabat suara Flores yang budiman. Cerita perjalanan hidup dua preman legendaris Tanah Abang Jakarta Pusat tak ada habisnya. Sebagai preman ternama di ibu kota, tentu ada banyak cerita yang mendorong mereka terjun ke dunia hitam penuh ekstrim itu. Lalu apa yang melatar belakangi mereka menjadi preman di ibu kota? Apa cita-cita mereka sebelum jadi preman? John K. merupakan sosok kelahiran tanggal 10 September tahun 1969 di Pulau K. Maluku Tenggara. Ia memiliki cita-cita menjadi intelijen. Namun cita-cita tak kesampaian karena tidak tamat SMA lantaran diusir dari sekolah saat berada di bangku SMA. Mungkin saja ia nakal sehingga diusir oleh pihak sekolah. Ia kemudian menyematkan nama Mossad pada salah satu putranya sebagai simbol kelompok pasukan intelijen di Israel. Putra lainnya diberi nama Rambo yang terinspirasi dari film Rambo simbol ketangguhan. Putus asa dikeluarkan dari sekolah, John K. bergerak ke kota Surabaya. Ia menjadi gelandangan dan dibantu oleh seorang hamba Tuhan di sebuah gereja. Setelah itu, ia bergerak ke Jakarta pada tahun 1990. Di Jakarta ia membangun kekuatan bersama anak muda Maluku. Mereka kemudian membangun organisasi anak muda Maluku yang diberi nama Angkatan Muda KEI atau AMKEI. Organisasi ini menjadi wadah menjalankan bisnis debt collector dan juga jasa pengamanan. Dari sinilah ia memulai karir dan membangun jaringan dengan para big boss di ibu kota dan kemudian muncul ah banyak cerita kehidupan yang menelan korban jiwa. Lalu bagaimana dengan Hercules? Berbeda dengan John K., Hercules pria kelahiran 1960-an tidak bercita-cita masuk satuan militer manapun. Akan tetapi, Hercules aktif menjalankan tugas militer saat perang di Timur-Timur. Ketika Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI memasuki kawasan Timur-Timur, ia berusia 12 tahun di Bangku SD. Suasana membuatnya terlibat dalam huru-hara kala itu. Kedua orang tuanya tewas dalam peristiwa pengeboman di Aenaro pada tahun 1978. Banyak sekali tugas militer yang ia terima kala itu. Hercules menjalani tugas sebagai portir untuk teni Angkatan Darat pada integrasi dan memegang kunci gudang logistik dan gudang peluru Kopassus. Ia membantu Kopassus sejak pada 1983 yang bertugas dalam urusan logistik, dari persiapan hingga pengiriman ke pos-pos Kopassus di garis depan. Loyalitas tinggi terhadap Indonesia sehingga diberi medali oleh negara atau dianugerahi bintang setia lencana Seroja. Setelah melewati pertikaian, ia dijadikan tenaga bantuan operasi di lingkaran Korps Baret Merah yang bertugas di Timur-Timur. Kala itu Korps Baret Merah masih bernama Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopassanda, dan beberapa saat kemudian menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurut Gatot Purwanto, juga bekas pasukan Baret Merah di Timur-Timur, Hercules dipercaya Kopassus dan tidak dianggap mata-mata fretilin. Banyak mantan perwira Kopassus yang pernah bertugas di Timur-Timur mengenalnya. Selain Gatot Purwanto, ia juga sangat dekat dengan Prabowo Subianto yang mengklaim berhutang nyawa pada Prabowo Subianto. Bercita-cita menguasai Tanah Abang, Pada 1987, Hercules diterbangkan ke Jakarta untuk dirawat di rumah sakit militer karena alami patah tulang tangan kanannya. Setelah diamputasi, ia tak lagi kembali ke Timur Leste. Ia kemudian membangun kekuatan dengan kaum muda dan menguasa Pasar Tanah Abang. Setelah puluhan tahun berkuasa, Hercules tersingkir oleh kekuatan sosok jawara bernama Muhammad Yusuf Muhi alias Ucu Kambing. Demikian sahabat kami kabarkan untuk Anda, salam hormat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!